Kami telpon yang salah. Sekor ular piton sepanjang 1 meter ditemukan di saluran pipa pembuangan rumah milik warga di Kelurahan Galung, Maluang, Kejabatan Bajukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Petugas pemadam kebakaran yang hendak mengevakuasi ular sempat dibawa kesulitan. Petugas terpaksa merusak lantai dan pipa pembuangan rumah dan menarik tubuh ular dari saluran pipa. Ular sempat agresif dan melawan petugas saat hendak dievakuasi, namun dengan siga petugas menangkap mulut ular. Diduga ular piton ini masuk ke saluran pipa pembuangan setelah membangsa sekor tikus. Di proses vakuasinya itu tadi, karena ularnya masuk di lubang pembuangan pipa, jadi teman-teman sempat merusak bagian tehelnya. Dia memasak ada tikus. Ada tikus, ya. Ular piton ini selanjutnya dibawa ke kantor dinas pemadam kebakaran Kota Parepare untuk dilepasliarkan ke hutan jauh dari permukiman warga. Dari Parepare Sulawesi Selatan, Erwin Ekatama, INews melaporkan. Terima kasih.